Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah Aceh untuk memanfaatkan seluruh potensi dan keunggulan Aceh demi mendongkrak laju perekonomian. Presiden Joko Widodo yakin potensi dan kekayaan alam Aceh dapat menekan jumlah pengangguran. Dalam rapat terbatas yang membahas pelaksanaan proyek strategis nasional Provinsi Aceh di kantor Presiden Selasa Siang, Presiden Joko Widodo mengapresiasi perkembangan Aceh yang mampu meraih predikat daerah istimewa dan kawasan ekonomi khusus. Joko Widodo pun berharap agar status tersebut dapat memberikan manfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Aceh. Presiden mendorong Pemda Aceh untuk memaksimalkan pembangunan antarwilayah agar menekan jumlah pengangguran terbuka yang masih berada di angka 7,39 persen. Joko Widodo juga meminta gubernur dan wakil gubernur terpilih untuk fokus mengembangkan sektor pertanian dan industri pengolahan agar sektor hilirisasi dapat semakin berkembang. Saat ini berdasarkan data yang saya miliki, pertumbuhan ekonomi di Aceh pada kuartal pertama 2017 tercatat 2,87 persen. Masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang pada kuartal pertama 2017 tumbuh 5,01 persen. Untuk menopang sektor unggulan, Pemerintah Pusat akan mempercepat proyek-proyek infrastruktur di Aceh, mulai dari pembangunan beberapa bendungan pembangunan pembangkit tenaga listrik sampai dengan percepatan pembangunan infrastruktur untuk KAEK di Lok Sumawik, kawasan ekonomi khusus di Lok Sumawik. Saya ingin mengingatkan agar upaya-upaya pembangunan yang dilakukan di Aceh harus menjunjung tinggi nilai nilai budaya, nilai nilai keadepan lokal, serta mampu mendorong partisipasi dan keterlibatan warga Aceh dalam memajukan daerahnya. Sementara itu, secara nasional, pada akhir semester tahun ini, dari 247 proyek strategis nasional, belasan di antaranya telah berhasil diselesaikan. Sedangkan yang paling banyak masih pada tahap konstruksi, yakni 120 proyek. Lainnya masih pada tahap transaksi dan persiapan masing-masing sebanyak 12 dan 105 proyek. 247 proyek tersebut termasuk 245 proyek, dan dua program proyek ketenaga listrikan dan industri pengembangan pesawat yang dikelola oleh swasta. Pris Kila Dauhan, Tomi Pribadi, Berita Satu.